Kapolda D.I.E. berikan penghargaan pada empat polisi yang berhasil melumpuhkan pelaku penyerangan gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, pelaku telah dipindahkan ke rumah tahanan Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Rabu pagi, pemberian penghargaan ini digelar di halaman Mako Polda D.I.E. Dipimpin Kapolda D.I.E. Brigjen Polisi Ahmad Doviri, apel ini diikuti ratusan personel polisi. Penghargaan diberikan kepada empat anggota polisi dari Polres, Sleman, dan Polsek Gamping. Masing-masing adalah Ibtu Pujiono, Ibtu Al Munir, Ibtu Prastianto Hul Naidi, dan Brigadir Erwin Reza. Mereka diberikan penghargaan berupa piagam serta pin atas keberhasilan mereka melumpuhkan pelaku penyerangan gereja Santa Litwina hari minggu lalu. Ini merupakan prestasi karena kita bisa melaksanakan tindakan dengan baik. Yang bisa melakukan perubahan walaupun dalam kondisi keadaan yang dalam keadaan tersebut. Penghargaan apa yang diberikan pada Munir? Sementara yang ini kita penghargaan berupa pin dan piang penghargaan, tetapi hal yang lain ajakan kita berupakan. Sementara itu, tersangka penyerangan gereja Santa Litwina yang sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara Polda D.I.E. Selasa malam dibawa ke Mako Brimob Kelapa II oleh tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri. Tersangka akan jalani pemeriksaan lebih mendalam. Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.